Audio Jungle Dan bener aja Pai di area yang berbeda X-Plan dikit banget Dan First Bloodnya pun berhasil diamankan Oleh Selena Pecah disitu Dan dia udah gak bisa bertang lagi Dari bawah Dan kehilangan momen-momen Di menit-menit awal seperti ini Sebenernya responnya masih cepat Tapi sayang aja itu First Blood Waduh First Blood kehilangan semuanya juga Di early terutama ya Apalagi ini X-Plan Kita bicara soal X-Plan Dia akan ketinggalan satu level Oke dia akan ketinggalan satu level Seperti apa nanti cara Untuk editnya Mengejar ketinggalan yang dia milikin Tapi Rexlona Di area mid Mencoba untuk memberikan gangguan Terhadap satu Purple Bub Dan Rasi pun mulai mendekat Satu Jet Hooded terakhirnya pun Udah berhasil mengenai Dia pun pergi dari area tersebut Ada payung yang ngenggol juga Karena Rexlona Mereka pun Akankah tetap mau memaksakan keadaan Tapi ternyata tidak Karena gak sempat lagi Memberikan gangguan Ya Rasi dengan adanya Chow Dia bisa kasih pressure Karena Jungle Ngebuat Geek Fam Dugdugster At least harus ada satu hero Yang ngejagain Dan ngebuat Gak bisa ngasih pressure Ke laning-laning lain Yap Nih Chownya coba liris Kuk nurak nungus Nah ep Abisal arrow-nya Hampir aja Nyenggol ke arah satu player Yang berada di area God Land Yaitu Popoland Kupa Yang digunakan oleh El Nino Oh lala Rotasinya juga sebenarnya Sudah mulai diwaspadai Apalagi Popoland Kupa Dia punya Kupa Buat ngebadanin diri Sehingga Atasnya aman tentera Damai Sejahtera Sedangkan kita udah bisa ngeliat Dari Turtle Camp By Samsung Galaxy A Series Sudah muncul Turtle yang pertama Akan jadi perebutan Atau enggak Hmm Harusnya ya Dengan posisi yang mungkin Masih cukup berimbang Jarak networknya juga Masih belum jauh Ada sebuah pergerakan juga Yang langsung dilakukan oleh Emi Udah level 4 Udah langsung memanggil Saudara-saudaranya Teknik cloning-nya Udah langsung dia keluarkan Dan mereka berkumpul Tapi tidak ada kontes seperti Ya penjagaan sangat kuat dari tim Alter Ego Segala sisi mereka jaga Sedangkan tim Geek Fam Mereka enggak mau Kesana sama sekali Udah terlihat Enggak ada yang mereka lakukan Pergerakannya pun Enggak ada yang ke arah Turtle Objektif mereka berbeda Dari tim Alter Ego Esports Di early Wah ini Di bawah Udah mulai ketemu Ada Pai tadi Seperti yang berhasil langsung Melemparkan ke belakang Tapi Flicker Dikeluarkan oleh Ruby-nya Dan dia pun selamat Dari area tersebut Dan di area lain Di area dari Kotlin-nya Udah ada pergerakan Nino Dengan Popolei Kupa Yang siap menabrak masuk Untuk memakan Dari shield turret-nya Ulala Keduanya masih teram Damai sejahtera Buat awal-awal Adem Ayem Bae Karena dari tim Geek Fam Seharusnya mereka bisa punya Kesempatan untuk melakukan Pick off Ataupun rotasi Nungguin Renvi-nya bisa gerak Seharusnya kan Om Benar dan semakin Adem Ayem ini Semakin diuntukkan Untuk Alter Ego ya Karena mereka Yang dapetin selanya Ada Selina disana Selina oke lah Dapetin perusahaan Tapi kalau kita lihat temponya Ini masih disetir sama Alter Ego Esports Mereka apalagi ada sun Mereka ada sun Mereka masih ke mid game Late game-nya Udah sakit banget Itu udah area permainan dia Udah playground-nya Untuk sun lah ya Yang siap Untuk langsung memakan Siapapun player Dari Geek Fam ID itu sendiri Oke di bawah XB Land Edit dan juga Ruby Masih belum ada pertarungan Barusan Hampir aja ya Nengsot Pakai sunbo Dimakan Tapi tidak ada apa-apa Oke Di atas Dari area core land-nya Untuk Popoleng Kupa Masih bisa mengamankan dirinya sendiri Tapi Rashi Mengamankan lagi Satu trap yang udah dikeluarkan Namun flickernya tadi Masih miss Belum berhasil Untuk mendapatkan Dan sunnya udah mulai maju Ke bagian depan Dan Popoleng Kupa Mulai menggigiti juga Ditembakin Masih bertahan Kupanya Di area tersebut Untuk menahan damage Yang dikeluarkan Yep Padam Kupa Tapi dari yang samping Julian harus tumpang Tumpang ke area belakang Swan Muncul Dengan adanya Menuju ke area Rashi-rasinya Tumpang Swan Pada hitungan yang kurang tepat Membuat ting B-Fam Harus kehilangan Dua membernya Dan itu Julian dengan Swan Yang kita tahu Dua-duanya adalah hero yang tipis Tapi ternyata mereka berada Di garis depan Untuk kebadanin damage Menutup pengejaran mereka Rekwona gak punya Dari Black Suitsnya Kali ini Renvi dalam bahaya Mau gabur kemana Dan masih bisa bertahan Hanya dengan satu tetes darah Itu gak kelihatan lagi Darahnya Bude Gak kelihatan lagi Benar-benar dari Upsortnya pun tadi Tapi ada fun Baik-baik Selena adalah salah satu Signature hero dari Renvi Hero ini sering sekali dipiksa Renvi masih di SFI critical Sebagai side laner Udah lama banget Waduh SFI ya Masih SFI loh Sama banget Tapi memang Ipin menjadi salah satu Pentolan juga Dari tim Geek Fam Dengan segala pengalaman Yang ia miliki Berpindah-pindah role Bukan menjadi masalah untuknya Dan Abisal Arrow Bisa dihindari oleh pemain Dari Alter Ego Esports Di area mid lane Yes Dari item juga Julian masih mengarah ke War X Dan kalau kita bandingkan Mungkin akan Amy Di sini ada portion fight Yang sudah di buy out Waduh 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 Wave Dragon Langsung konek Raya Busa Semperkan dia Untuk menggunakan langsung Kar satu Shadow Kill Tidak ada waktu Dan hilang Sudah Julian untuk kedua Kalinya Terlalu beresiko Untuk tim Geek Fam Melakuin Vets Up Karena adanya Rasi Dan juga Dari Pai-nya Pai Onward Earth Shatter Siapa yang berani maju Lebih banyak mereka merelakan Satu player Daripada ilang banyakan Tapi Julian yang harus hilang Oh Maju karya depan Swan dalam play Buy Them Kupa Dan Onward Earth Shatter Kembali membuka Pemain dari Geek Fam Yang gak bisa Untuk kemana-mana Ini tim walk-nya Jalan banget sih om Dan juga ini kelihatan Bagaimana mereka Memainkan sisi Yang dipakai oleh Hero-Hero mereka sendiri Itu tiga sisi Dari Buy Them Kupa Onward Dan juga masih ada lagi Cowlah di ngangkat Jadi Susah banget Untuk bisa kabur Kalau memang Sudah ketangkep Satu hero-nya Di posisi yang gak pas Sama sekali Bagi Geek Fam Dan yang aku lihat Pai sampai atas X-V-Land ditinggalin Dan sekarang Ada Pai Yang menjadi korban Barusan Kita sebutkan Bagaimana Pai pergerakannya Namun Raiklona Masih bisa pergi Dan juga dengan Black Suits yang digunakan Darahnya penuh kembali Setadar yang Reglumnya Akan penuh kembali pula Ya Tim Geek Fam Mereka sebenarnya Udah bisa membaca nih Kayanya pergerakannya Akan berfokus Ketika ada Popol dan Kupa Terjadi terus menerus Dan mereka ngejawab Itu Mereka siap Untuk melakukan Counter inisiasi Yang dilakukan oleh Alter Ego Dan Pai menjadi korban Saat ini kayak Dari tim Geek Fam Dan Alter Ego Masih 11-12 Tapi network Dari tim Alter Ego Sudah berbeda Sekitar 3.000 Hmm Udah ada jarak 3.000 Oke Baiklah Ini adalah jarak Yang mungkin Sudah cukup terlihat Yang harus mereka waspadai Dari Geek Fam Karena Lord Eh Lord Lagi Tartal Udah dicolek Colek Dan tidak akan ada Contes Well Dragonnya udah langsung Connect juga Karena satu orang Selena pun menjadi korban Untuk kali ini Belum ada balasan Yang dilakukan Tapi Amy Sepertinya ingin lebih Tidak Karena itu Hanyalah efek penjaga aja Agar tidak ada yang maju Dan untungnya Julian Masih bisa ngedabatin Dari Purple Buff Sementara Renvi Tidak bisa kemana-mana lagi Dan kita boleh ingat Kalau Selena Adalah hero Yang kuat untuk Memberikan pressure Bukan untuk melakukan defense Tapi saat ini Posisi Geek Fam Mereka selalu men-defense Dan mereka Moga maus Karena dari awal Mereka gak berani Untuk melakukan kontes Ke arah dari Turtlenya misal Tadi bahkan Kalau kita lihat Turtle yang pertama ini Sangat free sekali Diamankan untuk Alter Ego Esports Oke Nih barusan ada Satu console yang digunakan Tapi tidak ada target ya Kemungkinan Akan ada outer turret Di bottom lane Yang hancur Karena Julian Hanya bisa melihat Dari kejauhan 0-2-0 Dan di atas sana Udah ada pergerakan Yang langsung dilakukan Begitu aja Udah ada sun yang menjadi korban Karena 1-2-3-4 hero Berkumpul Demi mendapatkan Amy seorang diri Dan di bagian bawah Ada mirroring yang dilakukan Oleh Alter Ego Tapi tidak mendapatkan hero Hanya saja Satu inner turret Bisa berhasil dihancurkan Ya itu lebih mahal sih Untuk Alter Ego Esports Pendapatkan tier kedua Di area bawah Map mereka akan semakin luas Sementara Geek Fam Sudah cukup puas Untuk mendapatkan Satu turret di area atas Pertukarannya adalah Dua turret Dibandingkan Dengan satu turret Dan satu hero Ya Karena hero masih bisa respon Turret berapa kali bisa respon lagi Ini tier dua-duanya lagi Tengahnya kropos Bawanya kropos Geek Fam Mereka harus melakukan sesuatu Tapi kalian nih Bisa melakukan sesuatu Yaitu Beli makan Pakai GrabFood Ya udah ada tuh MPL ID X Grab Diskon 50% Ini untuk pengguna baru ya Ingat Syarat dan ketentuan Berlaku Kalian yang device-nya dua Bisa langsung nge-scan aja disitu Dan di area Purple Bob Sekarang ini gak bisa di-scan Tapi bisa kita saksikan Siapakah yang akan mendapatkan Ke arah Purple Bob ini Penis oleh tim Geek Fam Dari awal dia selalu memberikan 100% Kill participation yang dimiliki kolerasi Sekarang Dia dihentiin akhirnya Tertangkap Terlalu maju juga Dan tanpa adanya backup-an sama sekali tadi Oke Jadi mau gak mau Memang harus ter-pick off Sedemikian rupa Karena untuk di belakangnya sendiri Tadi hanya ada si Rexona Dan Rexona juga harus membuang Black Shoes Waduh Wah juga dari depan Aku vended Gak mengenai siapapun Olai MVP disini Posisinya sudah terlalu terbuka Black Shoes dibukalah Rexona Tapi onward A shatter Di off-off Dan Marvin Gak bisa kemana-mana lagi Pertukarannya Dua untuk nol Dan Alter E-Sport Belum berhenti Mereka mau lebih di area atas Sun Udah bermain secara objektif Satu ini Pintu pun tumbang Wow Coba liat HP-nya HP basikin lebih Dan ini dia Sudah dari Sud ya Sud ingin lebih Sud ingin menang di game yang pertama Dan benar aja Alter Ego Berhasil mendapatkan game tersebut Alter Ego Go 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 To the base Itu basenya ancur Di bawah Menit 10 9 menit 57 detik Tercepat Tercepat Karena kita gak bah Kita bahkan gak ngeliat adanya Lord Langsung di push Clone technique Dapetin di beater End the game Clone technique Ini benar om Kayak kemarin juga kita liat kan Geek Fam mainnya main cepat Oke Kayak alter Ego tau dan mereka ngebut juga Mereka gak mau kasih space Untuk tim Geek Fam Bermain secara cepat Dikasih cepat sih Dikasih cepat Tapi Cepat part bloodnya Cepat Tapi mau gak mau Ada kayak Tidak sinkron Hero Dengan gameplay Ya Mbak Wak ya Iya dan apalagi dari emblem yang dipakai ya Sama Sunnya sendiri Itu kan match killer ya Kita tau lah Ini bakal ngasih Extra juga damage Ke arah taratnya 20% Turtle 20% Kelur juga 20% Jadi dia lebih cepat aja Buat bisa main objektif Buat bisa dapetin tarat demi tarat Pastinya ada item attack speed juga Di dalam tubuh dari Sunnya Ini corrosion sign Corrosion sign udah fix lah ya Corous item Betul Nanti kita liat lah buat item item yang lainnya Tapi itu cepat banget Cepat banget Wow 10 menit gak nyampe Satu digit Ini mungkin karena Semua yang di planning oleh Tim Geek Fam gak bisa bekerja Kayak dihentiin Oke Mereka tau dari tim Geek Fam Bisa bermain cepat Sehingga dari tim alter Ego nya Yaudah kita cepat Tim balik Mereka ngejagain Sehingga Selena gak bisa Untuk ngasih impact di early game Cuma bisa ngejagain Karena dari Chow nya Yang jalan-jalan terus Terlangkah di depan Selena Tapi ada 3 sisi yang selalu berjalan bareng Tadi ya Dari Popol Kupa Dari Chow Dari juga si Edit Bener Tiga ini Salah satunya aja kena Dari sisinya Batem Kupa Pasti ada follow up juga Ada onward nya Dari onward nya kalau kena nanti Pasti ada follow up nya nanti dari Batem Kupa Ataupun nanti dari Chow Way of the Dragon Bergantian ya Maweng Mereka bakal ganti-gantian terus-terusan Di saat Edit gak ada Ada Rexlona disana Menggantikan posisi ya Betul Di saat Rexlona gak ada Idit yang dari XP Coba Bayangkan ya XP nya kenapa harus blood Tapi XP nya selalu ninggalin landing nya Dan tarot nya tuh gak pecah Gimana caranya itu Pusing pala adek ya Gitu Pusing pala kita Pusing pala adek Gimana cara kita bermain seperti itu ya Ya itulah dia Karena mereka udah Punya sisi yang besar Satu sama lain saling memfollow